Saya selalu berjalan turahmi, namun saling menghormati dan menghargai terkait dengan apa-apa yang sudah pernah dilakukan atau dijalani oleh semua partai. Karena semua partai itu pasti mempunyai strategi, punya target, punya fiksi, dan cita-cita masing-masing. Jadi saling menghargai, menghormati tanpa kemudian adanya tembok-tembok, namun semuanya itu bisa dibicarakan secara terbuka dengan kesantai, itu akan menjadi sangat penting buat ini, perjuangan. Dan saya selalu mengatakan bahwa Pesta Demokrasi, pemilu itu namanya Pesta, itu yang harus membila. Jadi kalaupun nanti antara PDI Perjuangan dan PKB belum ada ke titik cocokan atau satu titik pertemuan yang sama dalam menuju Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2024, saya meyakini bahwa persaudaraan antara keluarga kami dengan keluarga Caimin, antara PKB dan PDI Perjuangan itu harus tetap bersama, maka kan ada waktunya untuk berkandung, namun ada waktunya untuk bersanding. Jadi silaturahmi ini sebegah dilakukan supaya nanti Pesta Demokrasi itu jangan maik, jangan kemudian ada sekat-sekat dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam pembicaraan ini akan tetap kita lakukan secara intensif sampai yang tadi, saya ini mengatakan bahwa sampai mulai Oktober, kemudian November tanggal 4 itu insya Allah kita akan menghubungkan siapa capres dan capres berserta daftar di situ bagi semua caleg yang sekarang namanya aja. Jadi itu masih panjang, masih banyak yang kita lakukan, namun saya meyakini gak ada yang pernah salah melakukan silaturahmi dan membicarakan semuanya secara terbuka sebagai satu anak, sesama anak bangsa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!